Pemirsa relawan sahabat Ganjar terus melakukan pergerakan di Jawa Barat sebagai bentuk menggalang dukungan untuk Pilpres 2024. Oleh karena itu, relawan Ganjar Pranowo yang dipimpin oleh Gus Nahib mengunjungi beberapa kota kabupaten di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon. Asi penggalangan dukungan untuk Ganjar juga dibarangi dengan pembagian sembako kepada masyarakat secara door-to-door yang sudah disokong oleh aplikasi untuk mendataannya. Di 4 titik kabupaten kota di Jawa Barat, terdapat ribuan paket sembako yang akan dibagikan oleh setiap DPC kepada masyarakat secara door-to-door dan memanfaatkan aplikasi yang hanya dimiliki oleh sahabat Ganjar. Selain memberi bantuan sembako kepada masyarakat, relawan sahabat Ganjar juga mengunjungi pondok pesantren Daul Menawar di Tasikmalaya dan pondok pesantren Ujang Bustomi di Cirebon untuk bersilaturahmi, serta memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk anak-anak santri serta para pengurus pesantren. Alhamdulillah, hari ini di hari Minggu 13 Maret, sahabat Ganjar berada di padepokan Antigalo, padepokannya Kang Ujang Bustomi. Hari ini kita hadir untuk bilis ratu rahim. Hari ini kita meminta doa bagaimana agar supaya sahabat Ganjar sehat selalu, sahabat Ganjar lancar selalu, sahabat Ganjar bisa menghantarkan sosok Pak Haji Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024. Alhamdulillah kita ketemu di sini dan terpenting adalah kesemangatan untuk kita, sahabat Ganjar, untuk bisa menggapai cita-cita, yaitu bagaimana menghantarkan Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Sebelum pandemi, dari awal lumayanlah bagus, cukup gitu. Pas masuk PKM ya, masuk PKM itu pertama nurun, 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 langsung pandemi, langsung drastis sampai sekarang. Terima kasih kepada sahabat Ganjar yang sudah meringankan beban saya gitu, yang memberikan lumayan sembako gitu buat saya. Semoga bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Dengan jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia, Gus Nahib meyakini bahwa sosok Ujang Bustomi mampu mensosialisasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tim Liputan, Berita 1